Intro Itu datangnya dari hamba Allah dari Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, dalam kesempatan ini saya mau bertanya Ada sebagian orang itu membagikan warisan sebelum meninggal dunia Apakah itu dibenarkan dalam syariat? Bagaimana pandangan Islam terhadap anak yang meminta harta dari orang tua Dengan dalih sebagai warisan? Padahal orang tersebut masih hidup Kedua, padahal pandangan Islam terhadap anak yang meminta harta dari orang tua Dengan dalih sebagai warisan Padahal orang tersebut masih hidup Kedua, bagaimana hukumnya apabila ternyata anak tersebut masih berlanjut Meminta bagiannya dari harta yang lain lagi Padahal dia telah Harta yang meninggal? Harta orang tuanya? Baik Padahal dia telah menerima bagian dari pembagian harta yang telah dibagi sebelumnya Oh setelah meninggal minta lagi Baik-baik, begini ya Tolong perhatikan baik para anak Warisan itu adalah Sesuatu yang dibagi setelah meninggal dunia Tidak ada warisan dibagi saat yang punya harta masih hidup Kalau seorang bapak masih hidup membagi-bagikan kepada anaknya Tidak boleh atas dasar waris Itu namanya hibah Pemberian seorang tua kepada anak-anaknya adalah hibah Bukan disebut waris Dan di saat seorang tua membagi-bagikan kepada anaknya Syaratnya harus adil Adil itu bukan berarti harus dipinggir jalan-pinggir jalan Sesuaikan dengan kebutuhan anak itu Yang jago bertani kasih tanah luas di pertanian Ya jago toko di buat toko Tapi kurang lebih nilainya sama Kurang lebihnya Harus adil Kalau ada orang tua tidak adil Di dalam membagikan hartanya Menghibahkan hartanya kepada anak Dosa orang tua Karena akan menjadi sebab permusuhan pada sang anak Yang kedua Anak jangan menonton keadilan dari orang tua Karena anda tidak mengerti apa yang telah dilakukan oleh orang tua anda kepada anda Jangan sekali-kali sebagai seorang anak berkata Bapak tidak adil Anda tidak tahu dulu anda pernah dikasih mungkin Atau waktu pengobatan anda Atau apa Awas ini Memang orang tua harus adil satu sisi Tapi di sisi lain Anda sebagai anak Jangan sekali-kali berkata Bapak saya tidak adil Biarpun kelihatan di mata anda tidak adil Misalnya ngasih adik Adik-adik terus Hei Kamu melihat lahirnya adikmu Tapi kau tidak melihat lahirmu dirimu sendiri Jangan macam-macam ini urusan ini Sebab sering anak kurang ajar Mengatakan bapaknya tidak adil Hati-hati Yang ketiga Anak kurang ajar Kurang ajar Kurang ajar Sengaja saya angkat suara saya ini Yang bapaknya masih hidup Minta waris Hati-hati Solalah mengatakan bapaknya harus mati duluan Bisa saja kau yang diwaris Hei anak durhaka Kurang ajar ini sama bapaknya Bapaknya masih hidup Pak mana warisan saya Memangnya yang mati harus bapakmu dulu Bisa kau mati duluan Bahaya anak Saya keras karena banyak pelanggaran Kayak gini Kok minta waris Memang jatah Memang bapakmu sudah mati Minta waris Kok beraninya ngomong begitu Pak mana warisan saya Sebetulnya kayak ngomong Pak kau cepat mati Mana bagian saya Kan kurang ajar ini Makanya durhaka orang ngomong itu Kalau anda minta sebagai anak abah Abah bisa beri modal ke saya atau tidak Silahkan sebagai kasih sayang Tapi kalau meminta atas dasar waris Kurang ajar itu sama anak Memang bahasanya saya Kalimat kasar dikeluarkan disini sedikit Karena biar yang Yang gak benar itu sadar Kalau anda gak perlu denger itu Karena memang kita sering ngadu kepada saya Tiba-tiba anak seorang bapak Datang ke saya Saya Anak-anak saya minat menuntut Membagian waris Astagfirullah Bapak gak didi anaknya Iya mohon maaf Anak saya gak pernah ngaji semuanya Ya salahmu kalau gitu Hati-hati bahaya anak Jangan meminta waris Selagi bapak ibu masih ada Bisa saja yang mati duluan adalah dirimu Karena doain bapaknya mati duluan Na'udhamillah Serba ada kasus-kasus begitu Kemudian Jika seorang tua telah membagikan harta waktu hidup Namanya hibah Maka misalnya hibahnya belum sempurna Kakak pertama dibuatin rumah Kakak kedua dibuatin rumah Anak yang ketiga keempat masih kecil Belum dibuatin rumah Karena nunggu nikahnya Ingat Bukan berarti bapak ingin berbuat tidak adil Karena memang anak 4 tahun belum perlu dibuatin rumah Tak taunya keburu meninggal sang orang tua Apakah kakak-kakak yang sudah dapat rumah tadi Boleh mengambil waris Jawabannya apa Hibah sudah selesai kisahnya Ada pun harta yang ditinggal oleh bapak Diwaris oleh semuanya Termasuk kakak yang sudah dapat rumah Mendapatkan bagian waris sama dengan adik-adiknya Karena waris beda dengan hibah Cuman biasanya kakak yang terhormat Kakak yang penuh kasih akan berkata Dek Aku sudah dikasih rumah sama Abah Jatahku untuk kamu saja Dek Biasanya ngomong begitu Karena dihidup rumah tangga yang indah Cuma kakak yang sudah dapat rumah tetap mendapatkan hak waris Memang ngomong waris harus sedikit tegas Karena Masya Allah Kerancu, kerusakan karena waris Rebutan waris kakak adik Bapaknya sama ibunya sama Tidak ada henti-hentinya Ingat masalah waris kami tegaskan apa? Orang yang rebut waris bukan saja orang alim Orang bodoh, orang alim Bukan orang kaya saja, orang fakir Hanya punya kursi empat kaki patah buat rebutan itu Tidak hanya orang kaya Tidak hanya orang kaya Bukan saja orang bodoh Bisa ke sini ya Kadang rebutan dia Karena permusuhan Gara-gara peninggalan Makanya saya ngomong sedikit keras Masalah waris Semoga ini menjadi pelajaran Buat semuanya Agar tidak terjadi rebutan waris Yang pernah rebutan waris Segera sadar Tidak akan berkah hidup anda Wallahu a'lam bisawab Terima kasih telah menonton